Saya sakit, sakit jantung Ya intinya serangan jantungnya gak terlalu Sempet-sepet kemarin sekali Terlalu serangan jantung itu udah Amand operasi bahkan juga udah Sempet sehat Di hari sebelum Bapak meninggal itu Dia kirimin saya whatsapp Dia kirimin saya whatsapp tuh Video gitu Kayak dia lagi pura-pura ngerokokan ya kan Gak boleh ngerokokan Lihat nih Bapak ngerokokan ya Terus pas dibuka ternyata dia gak ngerokok Maksudnya dia masih bercanda gitu Terus pagi-pagi hari berikutnya Tiba-tiba akan ada serangan jantung kedua Nah disitu lah mungkin Ya memang udah Saatnya lah ya Itu pukul berapa bang Jamnya? Iya Kira-kira Beberapa ya Jam pagi lah Saya gak terlalu gak fokus sama aja Itu langsung masuk ICU atau gimana? Ya yang pertama masuk ICU Terus habis itu setelah masuk ICU udah membaik Udah sempet operasi juga aman Oh yang kemarin itu? Ya yang pertama kali Yang kedua kali ya Gimana tuh kan udah berkendang Jadi ya Kita hanya bisa berdoa Tapi sebelumnya mungkin Bapak sempet mengeluhkan sakit gak sih? Sebelum-sebelumnya Ging? Sebelum-sebelumnya Ya sebelum-sebelumnya sebenarnya Dia suka kayak tiba-tiba Ternyata sering kena serangan jantungan Tapi dia selalu bilang gak apa-apa Mas panggung Mas panggung Ya itu dia Kayaknya untuk menutup bilang Gak pengen kita pada khawatir Duduk Dua-dua-tiga bulan Sebelumnya semua Sosok Bapak di Matapati Seperti lagi sih Mungkin sebagai AI Untuk patik Seorang yang baik Sabar Kejaksana Tegas Seorang guru yang luar biasa Bukan buat cuman saya Begitupun juga buat orang-orang lain Mungkin dia juga Bagi saya dia Bapak Yang juga jadi sosok guru Bagi orang lain mungkin dia adalah Seorang guru yang jadi sosok Bapak juga Ya gitu lah Sebelumnya mungkin dari Fati sendiri ada firasat Gak gitu Mungkin beberapa hari sebelumnya Dan sebagainya Saya kangen Bapak aja Saya aja sih Tapi memang karena posisinya Saya lagi gak di rumah Lagi gak sama dia Saya lagi ada kerjaan Jadi ya kangen aja Dan kebetulan Kalau jadi rumah sakit Saya gak Karena gak bisa Mungkin ada keinginan Dari Bapak sendiri Yang mungkin sampai saat ini Belum tercapai Gitu ada Gak ada sih Cuman Bapak Cuman pesan buat Keluarga dan kerabat Untuk ngompak Dan ya harus sabar Itu sih dia terakhir kali Dia kan gak bisa Belum bisa ngomong Bisa tempat Ditulisin pake kertas gitu Terusanya kalian harus ngompak Ya gitu Kayak gitu Mungkin ada kenangan ya sih Yang Semuanya gak bisa lupain Iya kan kayak sekarang aja Ini gak bisa lupain Dan Semua minta bantu doanya Sama temen-temen semua Dan mungkin Tonton-tonton yang nonton juga Bisa bantu mendoakan Supaya uliau Tadi Mas Arti sempat bilang bahwa Mas Ayu udah berhasil menurunkan Regasinya Mas Arti Mas Arti sendiri Ayu sebagai mentor Pasti lah Dia banyak ajarin saya Banyak hal Bukan cuma soal itu Soal pendudukan Saya belajar banyak banget Kalau dibilang udah turunin saya Saya gak Gak bisa bilang itu juga ya Karena memang gak ada yang pernah bisa gantiin sesuatu bapak saya Bapak saya Pesannya sampai sekarang mungkin dulu Nasihat yang sampai sekarang kamu ingat Dan sampai sekarang juga kamu tepuni Apa? Dari almarhum Dari almarhum Bapak cuma bilang Harus Gila-gilaan Gila-gilaan itu bahasa Bapak maksudnya Jika tidak melakukan sesuatu Harus sungguh-sungguh Dan harus sungguh-sungguh Dan melakukan apapun Ada lagi? Ayu umur berapa sih? 61 tahun 61 tahun Ada lagi? Ke depan Oke Terima kasih ya Mufati Mufati sorry